Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video versus kali ini, sesuai judul kita bakal bandingkan Mi Bro Gas Aktif dan Cospet Tank T3 Ultra. Alasannya simple ya, karena kedua smartwatchnya ini memiliki desain yang mirip, yaitu smartwatch outdoor. Harganya pun lumayan mirip juga. Oke deh, langsung aja kita versuskan Mi Bro Gas Aktif dan Cospet Tank T3 Ultra. Pada saat video ini dibuat ya, saya cek Mi Bro Gas Aktif itu dibanderol di harga Rp 1.329.000. Dengan ada voucher toko sebesar Rp 130.000. Jadi itungannya Rp 1.199.000. Sedangkan Cospet Tank T3 Ultra lebih mahal ternyata ya, dibanderol di harga Rp 1.990.000. Tapi lagi-lagi ada voucher toko gede banget Rp 600.000. Jadi ya itungannya masih di Rp 1.3.000.000 ya, jadi sekali lagi harganya mirip. Kemudian untuk bahasa desain secara overall, saya lebih suka Cospet Tank T3 Ultra sih sebenarnya. Jadi secara look memang lebih ganteng Cospet. Ditambah saya suka banget di Cospet itu ada 4 tombol navigasi, meskipun ya kurang sempurna ya, karena selectnya masih harus pakai touch. Sedangkan Mi Bro GS untuk tombolnya hanya 2 saja di sisi kanan. Installasi strap keduanya sama-sama menggunakan strap universal ya, di ukuran 22mm. Dengan penggunaan sistem konvensional, masih aman ya, ini nggak aneh-aneh. Dan yang jadi pembeda, Mi Bro ini belum ada bolongan speaker, jadi belum support Bluetooth call dengan anti-air 580M. Sedangkan Cospet ya, meskipun ada bolongan speaker, berarti support Bluetooth call, di anti-airnya juga bagus ya, 580M dan juga IP69. Selanjutnya material dan juga build quality, Cospet menang telak sih menurut saya di sini. Untuk Mi Bro sendiri, dia framenya pakai plastik ya, tapi bagian bezel atasnya ini udah metal sih. Sedangkan Cospet, framenya stainless steel, bagian belakangnya juga stainless steel, hanya ada sedikit bagian plastik yang tipis banget sih. Kalau Mi Bro kan secara keseluruhan itu masih plastik ya, bagian belakangnya juga plastik. Jadi pas dipegang tuh kerasa solid banget nih Cospet. Kemudian untuk kacanya sama-sama udah ter-cover bagian sampingnya, khas smartwatch outdoor. Jadi kalau jatuh nggak bakal langsung kena impact ke kaca. Dan material strapnya sama-sama silikon rubber, sama-sama lembut lah. Next, untuk dimensi dan juga bobot, ini juga perbedaannya gede banget ya. Nah, Mi Bro GS Aktif di ukuran 46,5 mm dengan ketebalan 12 mm. Masih terbilang normal sih ya. Bobotnya juga 51 gram saja. Sedangkan ini Cospet gede banget, 50 mm. Ketebalannya juga 14,9 mm. Jadi jelas banget kamu yang punya pergelangan tangan kecil, kedua smartwatch ini tuh nggak cocok. Apalagi kalau kamu pilih Cospet. Udah gede, bobotnya juga di 81 gram. Nah, kalau display ini lumayan mirip-mirip ya. Ada plus-minus masing-masing sih. Untuk panelnya, kedua smartwatch ini udah pake AMOLED. Ukuran layarnya aja yang beda ya. Mi Bro di 1,3 inci, sedangkan Cospet 1,43 inci. Yang saya suka di Mi Bro ini udah 60Hz. Jadi untuk scrollingnya tuh kerasa lebih nyaman aja sih daripada di Cospet. Brightness-nya cakep banget ya. Udah 1000 nits, tapi memang kedua smartwatch ini belum ada auto brightness. Sama-sama udah punya fitur relation display. Cospet disini unggul karena AOD-nya udah bisa mengikuti watch face yang sedang dipake. Next, untuk UI dan juga kompatibilitas. Mi Bro disini menurut saya lebih unggul ya. Memang kedua smartwatch ini support untuk Android dan juga iOS. Udah punya aplikasi masing-masing ya. Mi Bro Fit dan juga Cospet Fit. Tapi secara keseluruhan, aplikasi Mi Bro Fit ini jauh lebih baik daripada Cospet Fit. Yang disayangkan memang keduanya belum bisa share data ke aplikasi pihak ketiga. Semacam Strava, Adidas Running, dan lain-lain. Untuk OS atau UI dari masing-masing smartwatch juga saya lebih suka di Mi Bro ya, daripada di Cospet. Dan keduanya sama-sama belum support quick reply ya untuk WhatsApp. Next, fitur kesehatan dari kedua smartwatch ini. Sebenarnya secara overall itu memang Cospet lebih lengkap. Tapi lengkapnya itu gara-gara ada gimmick-nya. Sayang banget sih. Gimmick di Cospet itu ada blood pressure. Pressure-nya dari mana gitu ya. Jadi udah jelas gimmick, gak perlu dipakai. Tapi kalau kita bicara akurasi sensor, sebenarnya saya lebih condong ke Mi Bro sih daripada Cospet. Lanjut untuk beberapa fitur yang perlu saya mention. Yang pertama, remote camera ada di Cospet, tidak ada di Mi Bro. Meskipun ya remote camera di Cospet ini gak bisa terintegrasi ke kamera bawaan HP. Jadi harus pakai aplikasi Cospet Fit. Kemudian fitur-fitur outdoor-nya sama-sama lengkap ya. Ada kompas, ada altimeter, dan juga ada barometer. Dan kedu-kedu ini juga punya fitur favorit yang seling ditanyakan yaitu kalkulator. Oke lanjut ke olahraga. Di sini saya lebih condong ke Mi Bro GS Aktif daripada Cospet. Bagi yang penasaran, tonton aja tes sensor dari kedua smartwatch ini ya. Tapi kalau kita bicara mode olahraga, sebenarnya Cospet lebih lengkap. Di 170 lebih mode olahraga. Sedangkan Mi Bro 150 walkout. Keduanya sama-sama udah built-in GPS dan Mi Bro menurut saya lebih baik ya untuk perekaman GPS-nya. Kemudian fitur ketika lari, Mi Bro juga ada fitur segmentasi. Sedangkan di Cospet ya biasa aja ya, gold doang. Dan yang terakhir soal baterai. Mi Bro dibekali baterai 400mAh, sedangkan Cospet 470mAh. Dari besaran baterai yang ditulis sih, kayaknya Cospet bakal lebih awet. Tapi sepengalaman saya, Mi Bro itu lebih awet daripada Cospet. Mungkin ada hubungannya dengan optimalisasi UI atau OS masing-masing di smartwatch ini ya. Oke itu dia perbandingan dua smartwatch outdoor design. Mi Bro GS Aktif dan juga Cospet Tank T3 Ultra. Karena harganya yang mirip banget di 1,3 jutaan atau 1,4 jutaan, ya bikin dilema sih sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri ditanya, dikasih pilihan antara kedua smartwatch ini, saya bakal pilih Mi Bro GS Aktif. Karena reputasinya yang menurut saya lebih berpengalaman daripada Cospet. Dan tentunya dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan sepanjang video versus ini. Dan seperti biasa, kalau kamu punya pendapat berbeda, boleh banget ya tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oke, Rizal Buzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.